Intro Halo cuy Ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers Mungkin diantara kalian saat ini ada yang baru main PS4 Terus sering denger kata Regian Tapi bingung Regian itu apa sih Terus apa gunanya buat PS4 Intro Nah di video gue kali ini Gue mau kasih secuil info seputar Apa itu Regian di PS4 Khusus untuk kalian yang baru main ya Karena mungkin untuk kalian yang sudah lama main PS4 Sudah tau tentang ini dan lebih paham Intro Oke jadi apa itu Regian Gak pake lama yuk kita mulai Intro 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 Regian sering disebut saat kita ingin membeli sebuah game Biasanya kalau toko yang baik dan bener gitu Mereka akan menjelaskan game itu Regian mana Karena biasanya Regian itu mempengaruhi harga game Jadi lebih mahal atau lebih murah Terus apa sih Regian itu Kenapa sering disebutin kalau kita mau beli game Jadi simpelnya gini Regian itu adalah lokasi dimana BD atau Game Atau IDPSN atau mesin PS4 dibuat atau didistribusikan Normalnya Regian itu terbagi jadi 6 Regian 1 Itu adalah wilayah distribusi Amerika atau US Intro Regian 2 Wilayah distribusi Eropa Intro Regian 2 Wilayah distribusi Jepang Regian 3 Wilayah distribusi Asia Termasuk Indonesia Regian 4 Wilayah distribusi Australia Regian All Untuk Regian ini biasanya tetap terikat dengan salah satu regional yang disebutkan tadi Biasanya bisa kita cek dari simbol rating yang digunakan Terus apa aja yang ada kode Regian ini Biasanya ada di game, di ID PlayStation Network atau PSN dan di mesin PS4 Gua coba jelasin satu-satu ya Regian pada game Regian pada game tidak mempengaruhi konten dari game yang kita mainkan Semua Regian sama aja isi konten gamenya Yang membedakan hanya kitab-kitab suci yang biasanya ada di dalam box BD dan DLC yang mau kita beli Jadi biasanya jika kita ingin membeli DLC harus disamakan dengan Regian dari game yang kita punya Misal kita punya game Regian 3 ya Dan ingin membeli tambahan story berupa DLC Kita harus membeli DLC itu yang Regian 3 juga Kenapa? Karena jika berbeda Regian, DLC itu biasanya tidak bisa dipakai Ya walaupun ada beberapa DLC yang bisa cross Regian Artinya kita bisa beli DLC dari Regian manapun dan tidak berpengaruh dengan Regian gamenya Tapi ingat, cuma beberapa game aja yang bisa gitu Jadi biar aman sih dan nggak salah beli Gua saranin kalau mau beli DLC, pastikan dulu Regian game kalian masuk Regian mana Terus gimana tahu Regian game yang kita beli itu Regian mana? Gampangnya kalian bisa cek di cover belakang game itu Kalian cari logo bola dunia yang biasanya ada di ujung kanan bawah cover Nah perhatikan angka disana itu angka berapa Itu menunjukkan Regian dari game itu Regian pada ID PSN Sebelumnya untuk yang belum tahu Regian akun PSN gue ini Regian berapa sih? Cara simplenya adalah kalian bisa buka PlayStation Store Terus lihat mata uang yang muncul di harga game yang ada disana Kalau harga disana itu berupa rupiah Positif akun PSN kalian itu Regian 3 Indonesia Kalau harganya dollar itu berarti Regian 1 USA Kalau harganya itu euro berarti Regian 2 UK Regian pada ID PSN juga berpengaruh pada pembelian DLC Jadi jika DLC yang dimaksud adalah DLC digital yang dibeli dari PlayStation Store Bukan bawaan dari BD game Selain kalian harus melihat Regian dari game yang kalian punya Regian mana Kalian juga harus lihat akun PSN kalian itu Regian mana Regian pada mesin PS4 Biasanya Regian pada mesin PS ini terkait dengan cover dari garansi Misal kita membeli PS4 Asia Maka jika kenapa-kenapa dengan PS4 kita bisa di-service di Sony Indonesia Berbeda misalnya kalau kita beli PS4 Regian Eropa atau USA Maka kalau service unit tersebut harus dikirim ke wilayah Dimana mesin itu harusnya didistribusikan Yaitu misalnya di Eropa atau USA tadi Cara gampangnya sih kalau kalian beli di toko Biasanya untuk Regian selain Asia atau Indonesia Toko akan memberikan garansi toko Bukan garansi resmi Sony ya Kalau garansi resmi Sony Indonesia biasanya dimulai 1 atau 2 tahun garansinya Cara simpelnya bedain lagi di mesin PS4 kita itu Regian apa bisa di-check pada tombol X dan bullet di PS Kalau perintah OK atau Enter di PS4 kalian itu pencet bullet Artinya PS4 kalian itu Regian Asia Kalau untuk OK atau Enter pada PS4 kalian mencet X Itu Regian Eropa Oke kira-kira segini dulu sekilas info tentang apa itu Regian Semoga ada manfaatnya buat kalian yang baru main PS4 ya Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis Kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan Silahkan tinggalin aja di kolom komentar Nanti gue bantu jawab Oke sampai ketemu di video gue selanjutnya Gue Seto pamit Bye-bye See you Sub indo by broth3rmax